Walaupun dipastikan rapung digelar sejak satu pekan lalu, pemerintah Provinsi Jambi memastikan hasil penilaian asesmen maupun wawancara dalam berangkat Jofit, Kepala OPD Pemerintah Provinsi Jambi belum keluar. Untuk saat ini berdasarkan penjelasan pemerintah, Panitia Selayasi masih dalam tahapan menyelesaikan perhitungan penilaian yang dilakukan pada 52 pejabat SON2 yang mengikuti proses tersebut. Nantinya jika hasil perhitungan selesai, barulah hasil tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jambi yang selanjutnya proses Jofit akan dilakukan berdasarkan hasil penilaian itu. Ditargetkan seluruhnya bisa rampung akhir bulan September ini. Jofit sudah rampung ya, hanya memang lagi tim daripada yang ditunjuk kemarin, pansel kita sedang bekerja, mereka sedang merampungkan nilai-nilai, mengikut nilai dari semua hasil penilaian, nanti dia rampung ke saya nanti. Nah insya Allah nanti baru kita ambil langkah-langkah untuk Jofit itu apa hasilnya. Di mana kompetensinya, di mana kesuaian nyematannya, di mana yang pas itu mereka bakal nyawa. Ini akan kita lihat. Artinya belum sampai ke kita Pak? Belum. Ditargetkan nggak Pak Pak? Ditargetkan kapan ini Pak selesai? Yang berdasarkan berarti bulan ini selesai. Belas ini berdasarkan. Terkait telah dilakukannya rentetan pelaksanaan Jofit, Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Salah satu penggambat kebijakan sosial berdilai, langkah yang telah dilakukan pemerintah merupakan langkah yang baik. Dengan catatan merupakan target pemerintah untuk mempercepat tercapainya visi-misi Jambi Bantam. Hanya saja hasil rangkaian Jofit tersebut harus dilakukan secara transparan dan juga objektif tanpa kepentingan balas budi. Yang nantinya akan terpilih para Kepala OPD yang kompeten. Saya rasa kemarin itu langkah yang ingin diambil oleh Al-Haris untuk menyaring orang-orang terbaik di Provinsi Jambi ini. Tentu orang-orang terbaik itu adalah aparatur ASN-ASN yang ada di kabupaten-kabupaten. Saya rasa pemikirannya bagus, tinggal lagi pelaksanaannya. Jangan sampai pemikiran yang bagus ini cacat dengan tidak menegakkan profesionalitas. Kita jaring yang di kabupaten kita meyakini, ada Kepala Dinas-Kepala Dinas yang bagus di kabupaten itu. Ya itu perlu kita jaring untuk bekerja di Provinsi Jambi dengan skop yang lebih besar. Kalau dia sukses, track recordnya bagus di kabupaten, ayo bawa ke provinsi untuk mensejahterakan provinsi. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan jadikan ini sebagai cara untuk, ya artinya harus profesional lah intinya begitu. Profesionalitas harus kita tegakkan. Dari Jambi, Arta Jambi 28 TV